Salah satu korban jatuh pesawat Sriwijaya RSC 182 yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri yakni atas nama Pipit Piyono warga Lampung asal Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Setibanya di Lampung melalui Bandara Radin Inten 2 pada Sabtu siang kemarin, jenazah almarhum Pipit Piyono diterbangkan menggunakan pesawat batik air ini disamput sejumlah pihak seperti Polda Lampung, Jasara Harja, pihak Maskapai Sriwijaya R. Wilayah Lampung, serta perwakilan keluarga almarhum Pipit Piyono. Kabupaten Humas Polda Lampung, Kompes Pol Zahwani Bandara Arsyad menyampaikan, tim DVI Rumah Sakit Polri berhasil mengidentifikasi jenazah Pipit Piyono setelah melakukan pencocokan data anti-mortem dan sampel DNA dari keluarga korban. Dan dari sampel DNA tersebut, sudah kami ambil dari tiga keluarga korban yang berada di Desa Toto Makmur, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang. Jadi dari hasil identifikasi tersebut, kemarin hari Kamis tanggal 14, setelah teridentifikasi dari body park yang ada, yaitu atas nama almarhum Pipit Piyono. Dan pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2021, jenazah telah diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng menggunakan pesawat batik air. Sementara perwakilan keluarga yang turut menyambut kedatangan jenazah Pipit Piyono, salah satu korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 ini menuturkan bahwa jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka di Desa Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, untuk dimakamkan. Pihak keluarga juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penanganan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182. Kencangannya dimakamkan di Tiyuh Toto Makmur, Tulang Bawang Barat. Itu kediamannya. Insyaallah langsung. Itu memang yang diharapkan dari pihak keluarga saya. Pak, terkait permintaan? Permintaan dari keluarga, tadi kan kayaknya kan melihat jenazahnya gitu. Ya, kalau permintaan dari pihak bandara, memang itu sudah mengikuti prosedur dari atas, tidak boleh diriak lagi. Mungkin, 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 karena dari salah satu keluarga saya sudah melihat walaupun tahu itu apa bentuknya, sudah dikasih, sudah diketahui dari keluarga korban, dan juga sampai rumah, tidak boleh diri. Sebelumnya, insiden kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 dengan rute penerbangan Jakarta-Pontianak yang mengangkut 50 penumpang dan 12 kru pesawat. Tiga di antara penumpang, ialah warga Lampung, asal desa Toto Makmur, kecamatan Batu Putih, Tulang Bawang Barat, Lampung, yang diketahui bernama Sugiono Effendi, Yohanes, dan Pipit Piono. Saat ini, tim DVI Polri masih melakukan upaya identifikasi korban lainnya, termasuk dua korban asal Lampung atas nama Sugiono Effendi dan Yohanes yang belum teridentifikasi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.